Halo guys, welcome back in my channel 221 Oke, kali ini gue akan review, bukan review sih Sebenernya kalau review tuh semuanya dibahas ya Cuman kali ini gue cuma penting-pentingnya aja Di room Greson ini Oke, di room Greson ini adalah versi yang terbaru Yang 12.0.2 Ini adalah dia mengambil base-nya ID Indonesia Tentang kenapa si Greson ini suka nge-repack base room Indonesia Satu, dia suka katanya dialer Dan kontak-kontaknya itu punya Xiaomi Dan lu juga ada playstore-nya Jadi tinggal dihapus buat buat luarnya Dan ya sudah, dan tambahkan sedikit tweak Dan ya custom sedikit aja Oke, disini gue akan ngebahas apa aja sih yang dirubah Dari official yang setelah di-repack Langsung aja kita lihat di uichipers.com Eh enggak deh, blogspot Kalau yang bagi yang mau ada domain gratis ya kan Atau silahkan donasi Supaya domain yang berubah gitu kan Masa blogspot? Oke lah Ya, bantu support ini aja Link berikut di bawah Link smaur ya Iklan-iklannya Disini gue udah semuatkan Google Drive Jadi tinggal download aja Google Drive-nya Dan klik iklannya Jangan di-skip Gitu Jadi ya, buat beli domain Lumayan kan Domain kan setahun itu sekitar Ya, macam-macam sih Ada yang 100 ribu, ada yang 150 ya kan Ada yang 50 ribu juga Macam-macam Oke Jadi bahas domain tuh Oke, disini adalah Perubahan dari official Dan yang di-repack oleh Gration Pertama ada update Translation Dan kedua adalah Dan kedua adalah Kayak semacam Wifi 5G Hazard Nah, ini sebenarnya Ini ya Bermain di Tweak Di Tweak mana ya Di bagian sistem lah pokoknya Yang ditambahin stack Hazard Sama dengan satu apa Eh Stack Stack Blablabla Satu gitu Kalau gak salah Nah, terus ada Disini Ada Mi Remote-nya di-update Ke versi 6 Lalu Update host file Nah, ini ada Update host file ini adalah ADB Ada Apa? Add away Add away Jadi Kalau misalkan ada iklan-iklan Pakai itu aja Nanti gue kasih tau Di bagian setting Lalu ada namanya Boot animasinya Di Di Perubahin lagi Lalu ada apa lagi nih Nah, ini Times managernya juga dirubah Jadi Times managernya itu Lebih bagus deh Menurut gue Neto Abisnya kan kemarin Sebelum Sebelumnya itu Repack sebelumnya Dia Ada bagian Network Apa Kulnot Network apalah gitu Jadi gak bisa kebuka Gambarnya Aksesnya doang Bisa Apa namanya Gambar Eh, bukan Tulisannya itu bisa Link-linknya doang Cuman gambarnya Gak mau Gak kebuka Nah Lalu Disini nih Sudah bisa Importnya juga bisa Dan Pakai tema lain juga bisa Tergantung regionnya Region dari MWI nya Lalu di bagian Screen setting juga Lalu di bagian Status bar Klock Nah ini kemarin ada Sebagian Apa sih namanya Ngebug di bagian status bar Kita bisa Sudah di fixin Tinggal sebagian Ngebug di bagian Baca aja lah Tuh Channel-channel Oke Itu aja sih Yang menurut gue Yang paling Ketara ya Oke Bisa di download aja Android file host Atau google drive Terserah yang Mau yang mana Setau gue sih Android file host itu Savernya lama Karena saver luar Nah Cara installnya Adalah cuman seperti ini Clean install aja Menurut gue tuh Ya Paling gampang ya Ya begitu aja Clean install aja Kalau menurut gue Clean install itu adalah Flash yang paling Recommended lah Bagi gue Jangan dierti Menurut gue Kalau dierti itu ada beberapa Sebagian sistem Atau Datanya tuh Nyangkut Masih nyangkut gitu Lebih baik Clean install Jadi biar Nggak ada Foreclose dan lain-lain Gitu Ataupun ada masalah Yang aneh lah Entah Apapun itu Nah Disini yang penting Ente sudah install TWRP yang khusus LR 10 ya Yang penting Yang pastinya sudah UBL Udah UBL Lalu pasang TWRP Yang khusus Android 10 TWRP LR ya Bukan TWRP CVB Jangan Salah Kalau salah bisa Brick Kalau masang TWRP Di room yang berbeda Oke Gue ingetin sekali Dan juga Jangan pasang Anti-brick Di Android 10 MI Android 10 ya MIUI Android 10 Haram hukumnya Pasang anti-brick Ya kalau Ente nyobain Silahkan aja Bakalan kejang-kejang Pasti Syukur-syukur Nanti Bisa SPTools Kalau nggak bisa Yang mau Nggak mau Loh Akun out Kalau nggak Ke SC Udah Car presenter Oke Caranya juga Clean install Sama seperti Biasanya Pada umum ya Sistem Data Cets Dalvik Vendor Vendor sih Nggak masalah Mau dihapus Karena Vendor itu adalah Kalau di MUI Kalau setiap Flash MUI Itu semuanya Bakalan rata Pasti bakalan Ke flash semua Vendor Maupun Frameware Juga Ya Semuanya itu Ke replace Oke Lalu Abis setelah Wipe itu selesai Lalu Flash room Flash room Grissannya Yang ente download Lalu abis itu Jangan lupa Di cek Recovery from boot Tapi harus Di mount dulu Mount system Abis itu Di cek Sistem Sistem Underscore root Slash Sistem Nah Disitu cek Ada file Namanya recovery from boot Ini harus dihapus Ini wajib Jadi biar ente TWRP-nya Nggak bakal hilang Yaitu Oke Bagus Nah Terus abis itu Jangan lupa di close AVB Adanya di menu Advanced Nih Lalu di close AVB Oke Di advanced Lalu di close AVB Nah ini dua-duanya Di checklist Dan yaudah Abis itu di restart aja Gitu Jadi Nggak usah Alhamdulillah Nggak usah Di Macem-macem Tanpa gap Nggak usah di flash dulu Yang penting Reboot dulu aja Ke home screen Dan disini juga Room grass-nya sudah include Magis Gitu Oke Mungkin Sampai disini dulu Cara installnya Lalu kita langsung Preview di bagian Nah ini gue disini Pake tema Nusantara ya Nah Disini kita lihat Di bagian setting Mana sih settingnya Ribet Banget ya Nah ini kita lihat Bagian setting Setting Nah ini dia Oke Ini dia Emigration Ini mungkin terbalik ya Jadi portrait Mungkin ntar jadi Lo Ngeliatnya jadi miring Ya gitu lah Bodo amat Nah ini Ini M12-02 Nah By Grayson ya Menurut gue ini Paling the best Mode yang paling the best Maksud gue Ya Nggak neko-neko lah Mode-nya Cuman Buang-buang Bluatware doang Terus abis itu Masukin magis Terus sama Dikasih Tick-tick sedikit Udah Nah yang gue kasih tau Dalah di bagian setting Yang ada Add away-nya Ada di bagian Advance Nih Additional setting Nah ini di bagian ADB block Diklik Nih ADB block Diklik Nah abis itu Tinggal di Enable aja Enable ADB blocking Nanti dia akan Minta Minta restart Gitu Jadi ntar Aplikasi yang Ente install Bukan browser ya Kalau browser itu Random Kalau browser itu Tergantung dari webnya Misalkan Web gue ada iklan Ya kan Itu bisa ke blocking dari Browsernya Gitu Ada juga yang Kayak semacam Web yang Bener-bener Banyak banget iklannya Yang nggak bisa di close Ada juga Gitu Jadi bukan dari Add away-nya Bukan Kalau add away ini Khususus aplikasi Kayak semacam Misalkan ada FB Terus WA Misalkan ada iklannya Ya kan Atau Apalah itu Dan macem-macem Nah itu Kemungkinan bakal Nggak ada iklannya Itu disebut Add away Nah lalu Di bagian apa lagi ya Itu aja sih sebenernya Oh ya Di bagian tema Di bagian tema Ini Mana sih tema Ini deh Di bagian tema ini Sudah bisa Import times Ini kita Cocokkan Ini Ini adalah Temanya Ya Di sini tuh Dia bisa tuh Tuh Biasanya ini Nggak bisa dibuka Ada bacaan Coolnote Network Blah 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 Gitu Kenet Kenpoknya Nggak bisa dibuka Nah ini bisa Nah disini Adalah gue kasih tau Kita lihat Ini tema Attems Nah disini Gue jajal import Oke Ini Nusantara Sudah Tadi Lalu kita cek Di bagian Plus Karena gue tadi Download plus Halloween Oke Ini Andi udah selesai Kita lihat Halloween Nah ini Halloween Dia nggak ada Preview nya ya Oke tinggal di-apply aja Nah udah selesai tuh Nah ini dia Perubahannya Tuh Gambarnya Lock screen Eh lock screen Bagian status baris Seperti ini Gitu Kalau bagian home nya Seperti ini nih tuh Icon nya juga berubah ya Jadi Bagus juga sih Nggak semua Kerubah sih tapi ya Cuman It's ok lah Ya Ya lucu sih Lucu lucu Oke lalu Apa lagi ya Kita lihat di bagian Vapor Nah disini gue punya Kemarin yang gue udah ubah Adalah Vapor Vapor gue masukin Ke sistem Nih Vapor nya Versi yang sekian 2716 Oke Ini di clear catch Kalau misalkan Dibuka Lalu Bacaannya no support Nah ini di clear catch aja Di force stop Jangan lupa Nah Tapi ini harus Di permissive Ya Oke Contoh Permissive Kita kecek Get 10 Kok get 10 sih Get 10 force Nah Ini harus di permissive Ini kenapa gue Sudah permissive Karena Pake Script Nah Disini gue kasih tau Pake script Yang namanya Gue buat sendiri Jadi Ini dia Jadi Jadi misalkan Restart Dia otomatis Setelah nyala 10 detikan Dia akan bekerja Scriptnya Nah ini dia Scriptnya Ini dia Ini dia Ini dia Ini execute Duh Itu Execute si linux Oke Permissive Jadi Jadi gue gak perlu Ngetik Set 10 force 0 Gak usah Jadi tinggal Otomatis aja Buka viper Di kolom Misalkan No support No Itu di clear catch dulu Baru force stop Nah ini dia Perintahnya Cuman segini aja Set 10 force 0 Lalu get 10 force Itu cuman Munculin Apa namanya Selinuxnya Jadi itulah Viper Cara settingnya Lalu kita lanjut Di bagian Ini Sini Gue itu Nge pushnya Ada disini Kita lihat Route Di bagian System Priv Nah Disini gue Ada 2 Dari Dari Viper Di bagian Viper Disini gue push Ke sistem Kenapa Karena Biar otomatis Jalan Gitu Pas saat Itu tuh jalan Pas saat kita Ngerestart Dia tuh Jalan Jadi Gue push manual Gitu Ini settingnya Ya RW RR Jadi Kayak gitu caranya Lalu di bagian itu Mi home Ini dia Ada disini Gue bagian Mi home itu Gue Ganti Gue nunggu ganti sih Yang ori Gue kasih Dot bug aja Jadi Kalau misalkan Suatu waktu Pengen gue Rubah Tinggal Di rename Aja Gitu Lalu Jadi Di rename Habis itu Di restart Dan bahkan Balik lagi Lalu Ini gue Pakai Launcher Yang ini Kenapa Karena disini Gue suka Menu Resonnya Seperti ini Tuh Tuh Menu Resonnya Seperti ini Disini gue Suka Ini Mengingatkan Gue pada Jaman Oreo Eh Noget Nama Oreo Kalau gak salah Kayak gini Kalau udah P udah beda Tampilnya udah Udah beda Lebih enak Kalau kayak gini Oke Mungkin Apalagi Mi home udah Launcher Diganti Viper udah Itu doang Sih gue Mode Kalau misalkan Ente Oke Gue Cuma main game LOL doang Liga of Legend Main wheel Rift Sama PUBG Tapi PUBG Udah gue jarang Kalau ada yang Mau mabar aja Baru main Nah ini Main wheel Rift ini Menurut gue Ya Enak-enak aja Main wheel Rift Gak ada Nge-lag Paling cuman pink Doang yang nge-lag Kadang Orang Tiba-tiba merah Wah Parah nih Jadi savernya LOL ini Belum Menurut gue Belum stabil Jadi ya Sabar aja Nah Disini Gue udah coba ya Gue ada 3 preview Yang gue Upload Di youtube Tiga preview Wheel Rift Dan menurut gue Stabil di 60 fps Semua Cuman koneksinya aja Yang rada-rada Bapuk Udah Panas juga Gak begitu panas Main wheel Rift ini Main Lo L Lalu sama main PUBG Cool main PUBG Gue Biasanya smooth Extreme aja Tapi Biasa Kalo misalkan Kalo lagi rame Itu biasanya Rada nge-lag Wajar sih ya Ngerender gitu Terus apalagi ya Untuk benchmark Oh Untuk benchmark Kayak gitu Gue gak main-main Kayak gitu Gue cuman main-main Di kernel aja Settingan kernel Udah gitu doang Sama Gak juga Main modul-modul Juga enggak Gue Nih Kalo gak percaya Gue main modul Juga gak pernah Tau Gak ada kan Gue sama sekali Gak ada Gue gak mainan modul-modul Menurut gue main modul itu Kayak semakin malah Lebih Gimana ya Lebih Gak pengen aja Gitu Biar gak bentrok juga lah Konflik Antara ini sama ini Gitu Oke jadi main settingan kernel aja Selebihnya Entar oprek-oprek sendiri aja ya Menurut gue ini MI12 Titik 0.2 ini Yang base ID Paling enak Dibanding yang lain Di Mi Eh gue Mi belum coba Di Cina Beta Mungkin Cina Beta yang terakhir Di Cina Beta 19 Eh 20.19 lah E-Korea 19 Pas bulan Oktober kemarin Kalo sekarang kan udah September Itraya tuh nyoba Yang 19 Nah itu masih bisa pake kernel Custom kernel Cuman kameranya Rada-rada bermasalah Gitu Karena driver dari Ya gue sedikit info Karena driver dari MI yang terbaru Itu ada update-an Jadi Gak semua kernel support Gitu Oke sampai disini dulu Vlog kali ini Dan review kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Karena disini gue Sebenernya Ngejar Record Ini Record Review ini Ngejar Android 11 Sebenernya gue udah siapin Bahan-bahannya udah lama Cuman waktu recordnya Yang belum sempet Oke Sampai jumpa di video berikutnya See you guys